Suku Afar, penambang garam Afrika yang tinggal di tanah kematian. Terpencil di sebuah gurun pasir nantandus, yang diselimuti panasnya terik matahari, terdapat sebuah pemukiman yang dimana masyarakatnya bertaruh nyawa demi melangsungkan kehidupan mereka. Wilayah ini memiliki suhu yang cukup panas, sehingga dijuluki tanah kematian dan menjadikan Danau Afar sebagai komoditas utama untuk bertahan hidup dalam pekerjaan mereka, yaitu sebagai penambang garam. Perdagangan garam ini meliputi para pedagang dari seluruh Ethiopia, sehingga mereka mampu untuk menjual garam tersebut untuk mendapatkan upah. Namun, harga tumpukan garam ini dinilai cukup murah, hal itu juga yang membuat penduduk suku ini mendapat perlakuan tidak adil. Suku Afar merupakan masyarakat yang berada di wilayah Ethiopia, penduduk tersebut tinggal di wilayah yang terdiri atas beberapa negara, namun tidak memiliki hak politik atau bisa disebut tidak memiliki perbatasan di negara itu sendiri. Wilayah ini juga masuk bagian dari Danakil yang terletak di Ethiopia, dan membentang sekitar 60.000 km persegi, serta berada di ketinggian 130 meter di bawah permukaan laut. Dengan latar belakang kehidupan yang sulit, sehingga mereka dikenal memiliki sifat yang tegas dan ganas. Selain itu di Danau Afar ini, terkenal sebagai dataran garam yang tidak dapat dilewati oleh air hujan. Mereka akan bekerja dari pagi hingga sebelum matahari terbenam, karena jarak danau ini juga cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Pekerjaan yang berat ini, mereka lalui saat kondisi cuaca yang cukup panas dan tandus. Tak hanya itu, jumlah upah yang mereka dapat juga tidak sebanding dan cukup kecil yaitu sekitar 1 bir atau 278 ribu rupiah untuk setiap ubin garam yang dihasilkan. Sementara, untuk setiap harinya mayoritas penambang dapat menghasilkan sekitar 200 ubin garam. Namun, bagi mereka hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang realistis, walaupun hanya mendapatkan upah yang cukup kecil. Karena perdagangan ini adalah bagian dari budaya mereka yang dipertahankan dan telah diwariskan sejak dulunya. Suku Afar sudah tinggal selama berabad-abad untuk mencari nafkah dari hasil tambang garam dan menggunakan unta sebagai transportasi untuk membawa hasil panen garam ke kota. Terdapat sekitar seribu unta yang berbaris untuk membawa tumpukan garam yang terletak di atas bunuk unta itu. Kemudian mereka menuju ke kota Berahil, yang terletak sejauh 80 km dan memakan waktu perjalanan selama 3 hari. Cara masyarakat suku Afar menggunakan teknik tradisional saat menambang garam ini yaitu menggunakan kapak, lalu memotongnya menjadi lempengan besar, hingga menyerupai ubin yang berukuran lebih kecil dengan berat sekitar 4 kg. Kemudian garam dan mineral yang telah larut dalam udara ini ditinggalkan sebagai lapisan padat. Maka tak heran, jika garam di danau ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai mata uang pada masa itu. Namun seiringnya waktu, masyarakat Afar sempat menolak modernisasi untuk pekerjaan tambang garam ini, karena mereka takut dengan adanya sebuah pabrik yang mengandalkan tenaga mesin, sehingga membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka. Akan tetapi kemajuan zaman pun tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat Afar. Kehidupan modern tetap masuk di wilayah ini, namun hanya berupa truk besar untuk mendistribusikan garam. Selain itu, juga terdapat jalanan beraspal untuk memudahkan akses perjalanan menuju lokasi tambang garam, meskipun hal ini dianggap dapat mengguncang produksi garam tradisional suku Afar. Terima kasih telah menonton!